5, 4, 3, 2, 1, open the box. Oke kita langsung open nih guys. Langsung open. Oke. Yang ini apa nih? Battle Damage ya. Nah ini Captain America Battle Damage. Civil War Battling. Battling version. Battling version. Sedangkan ini yang versi Captain America terbaru. Oke. Nah kita mau bandingkan kedua. Figur ini. Figur ini. Karena ini dulu adalah the best version Captain America dulu ya. The best version ya. Dan ini katanya the best version lagi. Lebih the best lagi? Lebih the best lagi. Oke sekarang kita bandingkan guys. Kita bandingkan yang mana. Kita bandingkan lagi ya. Mungkin kalian. Mungkin ada. Ini MSB ya. Masih mau. MSB semua ini. MSB semua ya. Ini dulu aku dapet 2018. 2018. Berapa dapet ini bro? Ini dulu 3500. Wih. Berarti waktu itu tinggi-tingginya ya. Iya. Dan Amerika segitu ya. Dulu termasuk ini lumayan rare ini yang battling ini. Oh gitu. Harganya tinggi. Tapi kebanyakan. Kebanyakan yang apa namanya. Yang Civil War kebanyakan gini juga ya. Rare semua ya. Iya kebanyakan rare. Apalagi ya. Kalau Civil War kan ada yang versinya clean. Scarlet Witch segala. Iya sekali. Ini kan ada yang clean version. Oh ini nih ya. Ini bukan yang clean version. Ini yang battling. Battling nanti kita banding. Kita bandingkan ya guys. Wah ini udah nih boxnya udah kelihatan nih yang. Kita buka dulu ini. Versi Endgame. Kita lepas dulu. Wow masih bungkusan. Masih bungkusan guys. Masih rapi guys. Ini khas ya. Yes. Oh ini khas dia beda ya. Bener-bener. Kalau apa namanya versi. Yang clear version. Clear version dia nggak ada brown boxnya kayaknya. Udah ada brown boxnya ya. Nanti ini yang terbaru ya. Karena ada brown boxnya ya. Ya karena ini Hot Toys exclusive ini. Makanya dia. Tuh ini versi exclusive. Exclusive guys biasanya. Ini juga dia bedanya. Brown boxnya ada apa. Ada kotor-kotornya ini. Nah bener-bener. Memang versinya dia kan beda. Kalau battling itu ada efek weatheringnya. Ini dari boxnya sama persis ya. Sama persis ya guys. Aduh. Sama persis. Bener sekali ya. Ini versi Endgame. Endgame. Versi Civil War. Kemudian belakangnya. Lebih menarik yang ini ya. Iya lebih menarik yang ini. Karena dia ada cerita ya. Karena ada ceritanya ini kan. Cuman semua memang rata-rata dari yang Civil War ini malah-malah semua ya. Oh iya. Rata-rata lini Civil War tuh rare udah. Rare sekali. Apalagi sekarang begitu ya. Kalau lini Endgame hancur. Aduh. Karena dia memang penutupan sih. Penutupan ya penutupan. Iya. Lini Endgame harganya hancur. Ini aja sudah turun. Iya bener-bener. Kemarin aku dapet ready 3.900. What? Di bawah PO itu berarti? Udah di bawah PO. Di bawah PO guys. Terus. Gila. Sekarang di lelangan Facebook harganya open big udah 3.500 ini. Oh my god. 3.500 guys. 3.600 gitu. Pandemi ya. Nah pandemi. Pandemi guys. Sering dipretel lagi. Bener-bener. Sering dipretel lagi. Udah mulai dipretel. Ini bodinya aku dapet nih. Wiss. Ini bodinya ini. Nanti kita dipasang ya. Aku mau bikin kit basenya. Aku pakai jas. Kebetulan ada dapet celana yang panjang. Karena bodi ini cukup tinggi ya. Oke. Ini waktu di skin apa nih? Apa di waktu gini ya? Waktu itu. Konistak tinggal. Aku ada impian sih bikin kit basenya semuanya. Cuma itu agak sulit. Sulit gitu. Karena HS nya ya. Kebentur HS sama gini. Iya. HS sama bajunya. Bener-bener. Oke kita langsung coba barengan. Kita langsung ya. Bener. Kita buka dulu ya. Kita tarik. Sama-sama tarik. 1, 2, 3. Gila. Wow, wow, wow. Keren ya. Wow. Gimana tuh? Sepintas keliatan sama ya ke Anu ya? Iya sama. HS nya ya? Polanya sama juga. HS nya kita lihat. Sepintas sama ya. Waduh ini nih. Oke. Ini hakiki guys. Momen hakiki. Mana gininya gua nih? Tadi. Ilang coba. Hah? Loh kok bisa ilang sih? Aku tadi yang nyinkirin kok. Udah pake itu aja. Oke. Ini hakiki guys. Kalau kita buka. MESB segel ya. Bener-bener luar biasa ya. Ini potong apa gimana? Potong ya? Ya potong aja. Oke potong aja ya. Ini head scouternya. Siapa itu? Hwan Kim. Kok baru denger ya? Hwan Kim? Iya Hwan Kim nih. Head scouternya Hwan Kim itu siapa? Oke ini Yuli. Sama Yeon Kim. Oh Yuli. Ya. Suyung D bukan? Ini head painternya J.C.Hong biasa. J.C.Hong. Kalau J.C.Hong biasanya bagus-bagus ya. Ini juga J.C.Hong. Kebanyakan sih head painternya J.C.Hong. J.C.Hong ya. Keren-keren ya. Wow ini aja udah. Oke kita buka dulu ya. Ini momen hakiki. Momen hakiki. Kita bongkar dulu. Ini kayaknya gak keliatan ya kamera ya. Harus di. Harus di close ya. Di close aja nih. Ini buka aja. Seperti biasa bro aja yang ini ya. Oke oke. Oke ini dia yang versi end game. Wow wow wow. Kita bongkar ya. Ini langsung dapet apa? Dua dapet ya. Dapet dua. Yang seal yang ano ya. Yang dipatahin sama Thanos ya. Yang dipatahin sama Thanos ya. Bener-bener. Kita bongkar dulu guys. Wah ini sealnya ya. Kita dapet. Wow wow wow. Wow. Ini sealnya. Mantap ini. Bener-bener. Sealnya. Ini guys. Tuh. Sealnya. Ada yang dipatahin sama gini ya. Itu kayak yang ano patah ya pecah ya. Ini pecah. Oh bener-bener ini pecah ya. Yang dihancurin sama alat ini kan. Bener. Sama Thanos. Karena dia jengkel murka ya. Kita lihat ini. Oke kita lihat detailnya ini juga ya. Oh dapet miljonir juga ya. Dapet Mjolnir nih. Mjolnir enak nih. Wah ini kan dia worth it ya. Oh iya iya iya. Ini pertama kali Kapten Amerika bisa mengangkat Mjolnir ya. Iya. Bener. Terus si Thornya bilang I knew it gitu. Saya sudah menunggu. Ini bro yang spesial. Coba coba coba. Oke. Headscope nya. Wow wow wow. Matanya nyala banget ya. Matanya nyala. Dan perfect matanya nih guys. Perfect ya. Perfect ini. Perfect ini. Serius nih. Jeren enggak apa enggak ya. Dia bener-bener takut ini ya. Hah? Matanya kayak gimana ya. Sendu-sendu gimana gitu ya. Iya tapi dia fokus gitu loh. Oh ini. Pilihan mode-nya. Pilihan mode-nya ini dia guys. Ini bisa diganti nanti ya. Nah itu udah kelihatan ya. Udah kelihatan nih guys. Tuh. Ngeri banget ya. Ini apa nih. Oh itu musuhnya ya. Bukan musuhnya. Ini helmnya dia. Oh helmnya dia. Keren musuhnya itu. Oh keren. Iya iya iya. Ini kayaknya untuk pegangan ini. Shieldnya. Shieldnya oke. Capitnya. Dan ini yang spesial juga. Apa itu? Ini adalah. Akreator bukan. Akreator bukan. Bukan akreator. Ini aduh. Susah ngambil. Ini ada si Peggy. Peggy Carter. Tangan gua mungil sejakannya nih. Pokoknya aduh. Susah juga kan. Udah dapet nih. Udah dapet nih udah dapet nih. Udah kan. Ini guys. Coba lihat. Tuh. Peggy Carter ya. Peggy Carter. Ini jam yang selalu dia bawa ya. Iya. Bukan cem nih. Arah mata angin ya. Arah mata angin. Ini ada artikulasinya nggak? Coba. Batak nanti. Oh ada. Ada bro. Wih keren ya. Tuh. Ada dia. Detailnya bagus ya. Oh bisa nutup dia. Bisa nutup. Wih bukti dipegang bisa ini ya. Hah? Dipegang bisa ini ya. Bisa ini. Uh keren ya. Keren 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 keren. Dan ini Mjolnirnya. Oh ini plastik dia. Plastik ya. Plastik ya. Oke. Tapi bagus juga ya detailnya. Tuh. Kenapa ini dibikin ringan plastik. Karena biar mudah dipegang gitu loh. Yes. Karena kalau besi juga berat ya. Iya. Kalau yang lainnya kan die case versi Thor itu. Iya die case. Itu agak susah dia. Nanti malah bikin leto ya. Iya bikin-bikin leto. Ini pilihan handsetnya. Oke. Standarnya sama. Dan. Saatnya kita. Enggak sih. Cuma jangan. Cuma di bawah dulu bro. Oh belum dibuka ini semuanya. Di bawah dulu bro. Oke. Ini kita lepas dulu ya. Lepas satu persatu. Lepas satu persatu dulu. Lihat. 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 Wih. Wih. Ini sekilat sih. Sekilat sih. Sekilat sih bodinya. Sama dengan versi. Infinity War. Wih. Nanti kita lihat. Oke oke. Lebih lanjut ya. Oke sip. Sekarang lanjut yang versi. Civil War battling version ya. Oh ini di atasnya. Di atasnya kita dapet. Handset. Wih. Dan tamengnya ini keren juga. Masih jadi satu ya. Maksudnya ada kayak. Apa. Ada kayak. Weathering. Efek weatheringnya juga nih. Ah bener 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 bener. Robek ya. Ada robek robek. Ada robek robeknya. Si Black Panther. Wakanda King. Tuh. Ini bekas. Cakaranya ya. Tuh. Wih. Ini bukan cacat ya guys. Bukan cacat. Ini kita bandingin. Siltnya sama. Ya. Beda konsep sih ya. Istilahnya. Tapi ini lebih berat nih. Yang mana. Oh yang. Ini kayak apa ya. Plastik ya. Plastik tuh. Plastik tuh. Plastik tebel ya. Ini juga. Ini lebih tipis bahannya. Oh lebih tipis. Ini lebih berat kan. Oh iya lebih berat nih. Kayak daikas gitu ya. Iya. Ini lebih berat versi. Tapi belakangnya gimana. Versi Civil War. Oh iya berarti ini lebih berat ini. Tuh. Ini versi Civil War. Civil War. Lebih berat dan ini lebih ringan. Yes. Dan ini kurang rapi ya. Ada bekas lemnya tuh ya. Hmm. Oh iya. Oke itu dia detailnya. Handsetnya sama aja. Sama aja. Sama aja. Karena sebenernya. Kostumnya. Endgame dan Infinity War tuh kan. Basenya dasarnya ini. Dasarnya sama ini ya. Nah ini kita lihat nih bro. Wuss. Wow. Gila ini juga gak kalah keren ini. Gak kalah keren juga ya. Ini juga sama persis kan. Ada capitannya. Ada capitannya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Tuh kan. Keren banget ya. Versi battling. Batting batting ya. Kotor kotor. Kotor kotor ada efek weatheringnya ya. Wuss. Mantap. Ya. Ada efek weatheringnya kayak gitu. Gitu guys. Wuss. Oke guys. Kita lihat guys. Wow wow wow. Langsung kita banding gini nanti ya. Head to head sama versi Endgame. Wuss. Ini mukanya juga Anu juga. Bagus juga ya. Bagus juga ini. Matanya guys. Biru ya. Oke. Biru gitu. Bener bener bener. Terus ini dapet head skep lagi. Oke. Ini head clubnya ini ya. Wow wow wow. Ini agak kayak marah gitu ya. Iya. Tapi rambutnya ini loh kurang alami ya. Rambutnya ya. Goldnya ini loh. Goldnya terlalu nyala ya. Terlalu nyala. Terlalu nyala. Terus ini kita dapet. Wah ini untuk punya yang musuhnya ya. Cross bone. Cross. Bener ya. Iya cross bone bener. Pemata gini ya. Dapet pecahannya. Terus nah ini yang spesial lagi. Dari battling version. Wow ini dia guys. Dibandingin sama yang clean. Yang biasa. Yang biasa. Itu gak dapet ini. Gak dapet. Stand base nya ini. Base yang sangat-sangat. Ini saya suka ya. Wah ini ya. Tuh produksi tahun 2016. 2016. Wih. Real banget ya. Ini base. Batu-batunya real banget ya. Tapi ini anu ya. Plastik ya. Plastik ini. Plastik ini guys. Ini batu. Batu belakangnya ya. Belakangnya lagi. Kayak tembok gitu ya. Tuh ada pasang-pasangannya begini. Wih 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 wih. Real banget itu. Ini yang rasanya ya. Ini kan depan nih. Yes. Ya itu dah. Wih. Gitu aja. Langsung dapet yang. Stand base nya. Bener sekali. Capit nya ini. Capit nya. Oke. Oke langsung kita compare ya. Yes. Oke ini dia. Comparison nya. Bener sekali. Keduanya. Ya. Wuss. Kalau sekilas. Aku lihat. Ini hatch cup nya dari. End game nya. Kayaknya lebih kecil ya. Kecil ya. Bener bener bener. Dibandingin sama body nya. Bener. Dibandingin sama Civil War. Proko. Bagusan ya. Proporsional nya lebih bagus ya. Ya kalau menurutku sih. Proporsional nya Civil War lebih pas ya. Pas. Bener bener bener. Hedge cup nya juga lebih. Mantap ya. Tuh. Lebih gede gitu ya. Lagi sama body nya itu pas ya. Ya. Body nya pas sih. Tuh sekali. Tuh. Kalau ini basic nya sama ya. Basically sama nih ya. Ya kan ceritanya memang suit nya. End game kan. Dari. Civil War. Tapi kalau kita lihat perbedaan. Perbedaan bahan yang dipakai oleh hotel. Beda ya. Ini lebih ke fabric kain ya. Kain. Sedangkan ini kayak ada campuran apa ya. Plastik nya ya. Plastik rubber gitu ya. Kayak ada rubber nya ya. Tapi kalau yang movie accurate. Yang mana kira-kira bro. Nah itu dah. Kayaknya memang Civil War ini yang. Civil War ya gini ya. Karena dia kain kan. Memang kan. Bahannya kain ya. Bahannya kain. Benar sekali. Cuman nih bagian perutnya. Terus. Dibandingin ini. Cuman mungkin dia ganti armor di dada itu ya. Ya kan ceritanya kan dibuka sama dia. Mengelupas kan. Yes. Benar benar. Kalau dari motif warnanya sama persis. Boots nya juga ada beda. Boots nya sama ya. Boots nya yang battling ini. Kayak ada warna coklatnya hilang ya. Benar sekali. Kalau disini muncul lagi ada warna coklatnya ya. Benar benar benar. Ya. Nah ini tampak sampingnya. Yes. Memang yang endgame ini lebih tinggi sedikit ya. Yes. Karena mungkin dia. Ya. Lehernya itu lebih tinggi ya. Ya paling beda setengah cm ada gak ya. Kayaknya ya. Ya. Terus ini bagian pundaknya beda disini ya. Ini. Begini. Terus yang ini versi ini ada kayak. Versi ini ada. Sirip apa ya. Ikan gitu ya. Kayaknya udah dimodifikasi gitu ya. Dampak belakangnya. Dampak belakang. Dan ini. Ya ini rambutnya ya. Yes. Ini karano ya. Civil war ya. Ya. Civil war. Benar benar. Kalau yang endgame ini. Headscopnya dia bisa. Diputer ya. Kalau yang versi battling ini gak bisa. Dia mati ya. Mati dia. Oke. Ini ya. Siltnya nih bro. Ini ya. Kita pasang ini. Ini ada gini ya guys ya. Nah itu ada pengunci nya. Ini pengunci nya ditaruh disini. Ya. Tinggal taruh aja. Nah itu. Nah ini juga sistemnya sama kan. Yang dibattling coba. Iya. Yang dibattling sama juga. Battling nya bisa gak. Pakai ini aja juga. Nah ini ya. Gue lepas ya. Battling. Sama aja. Oh kan. Mantap. Mantap. Dan ini pakai headscope nya Steve Roger. Yes. Dua-duanya ya. Aduh. Dan ini pertama kalinya dari tadi. Kita poin plus untuk yang endgame. Endgame ya. Yes. Headscope nya ini ya. Headscope nya bener kata orang. Ini headscope nya the best. The best. Ya. Ini Chris Evan bener ya. Nah tuh guys. Ini Chris Evan bener. Gila. Gila tuh. Matanya sayup kayak konyol-konyol gimana gitu ya. Ganteng-ganteng konyol gitu ya. Ganteng-ganteng konyol gitu ya. Mulutnya ini loh yang mirip. Mulutnya mirip sekali. Mulutnya mirip sekali. Ini apa namanya. Pori-porinya tuh hidup sekali ya. Hidungnya. Oh my god. Perfect. Bener-bener perfect ini. Painting nya juga bagusnya rapi ya. Rambutnya loh. Painting rambutnya bagus sekali ya. Rapi. Ini rapi. Bener-bener rapi. Ini juara lah ya. Kalau aku bilang ini juara. Juara-juara ya. Juara ya. Terus langsung kita beralih kesini. Nah. Nah ini siapa nih. Nah ini gak terlalu kelihatan Chris Evans nih. Gitu kan ya kan. Bener gak? Iya iya iya. Gitu loh. Ini masih kelihatan kartun gitu ya. Dibandingin. Yes. Dibandingin yang ini tuh. Itu bener-bener mungkin kalau orang fotografer yang bagus. Yang handal. Yang handal. Mungkin bikin real banget ini. Bisa bikin real gitu. Bener-bener. Ini. Wih. Keren banget ini. Ini. Ya. Gimana ya. Ya 80% lah ini ya. 80% lah mirip ya. Karena dari berapa sudut dia mirip. Mirip. Cuman kalau yang. Yang. Ini dari samping. Oh bener tuh. Tuh kan. Yang endgame. Endgame. Itu dari mana sudut manapun dia tetap sama mirip gitu. Chris Evans gitu loh. Ini dari samping ya. Kalau ini samping. Kadang-kadang dia mirip. Ya. Karena cahaya atau gimana. Oh itu memang bener-bener mirip guys. Wow. Ini ya. Setelah dipasang ini baru keliatan ya. Baru keliatan. Bedanya dimana gitu. Yes. Jauh. The best ya. The best. Cuman tadi aku perhatikan ini bro. Mana. Oh yang ini ya. Endgame. Mana dia. Yang endgame ini. Oh yang ini oke. Ini keliatan lebih kecil ya size-nya. Ini lebih kecil ya. Coba bandingin sama yang versi. Batling. Batling tuh. Guys. Tuh kan. Ini lebih bagus ya. Ya lebih bagus. Lebih bagus malahan ini. Batling. Iya bener-bener. Ini agak lebih kecil ya. Yes. Cuman. Warna kulitnya lebih bagus yang versi endgame. Lebih movie accurate. Lebih movie accurate. Ya. Bener sekali. Terus kita bandingin sama yang versi clean version. Kita bandingkan dengan yang clean version ya. Ya. Nah ini pinternya hot toys bro. Yang clean version. Yes. Itu baru kita dapat yang versi ini. Oh gitu. Ini mulutnya bisa diganti sama dengan versi endgame. Coba ganti tuh. Coba-coba ya. Ini yang mulutnya. Agak ini ya. Agak apa namanya. Tarik aja. Nah. Itu ganti mulutnya. Coba kita ganti ya guys. Dia gampang kok guys. Pakai apa namanya. Hanya magnet ya. Ya. Ini yang Civil War. Yang versi clean versionnya ya. Clean version. Ya bener. Terus yang versi endgame ini. Juga bisa diganti mulutnya tuh. Yes. Kita ganti ya. Malah lebih banyak lagi nih. Kita ganti dulu ini ya. Nah. Oke. Ini banyak juga ya. Ini banyak juga pilihannya. Justru yang di endgame. Ada pilihan yang ini. Sama dengan yang versi Civil War. Bener bener bener. Ini kita masukkan dulu. Sebentar. Nah itu ada yang nyangkut. Ini ganti kameramen ya. Yes. Sangannya Bromiko yang geter deh. Geter. Coba kita ganti dulu ya. Ya ini kita ganti. Kita ganti. Itu sama dengan versi Civil War. Civil War. Bener. Cuman ini nggak ada di versi Civil War ini. Yes. Mulut yang setengah mangap ini. Nah ini. Nah ini. Keren juga ini ya. Ini waktu dia megang itu. Mjoldernya itu. Mjoldernya. Tapi ini sebenarnya kalau dibikin battle damage bagus ya. Iya keren. Oh bener bener nih. Ini ada tuh orang Korea yang bikin ini namanya. Bikin ya. Oh ini lagi battle damage keren ini. Ini tuh. Agak sedikit mangap. Bener. Ini waktu dia mau ngomong apa. Bener. Abis ambil milenir itu ya. Aku bisa melawan kemusaharian. Uwis. Tuh. Ini kita comparison ya. Comparison. Yuk. Kita comparison. Ukurannya sama nggak nih. Ukurannya. Enggak. Lebih gede yang Civil War. Ini lebih gede ya. Civil War tetap lebih besar ya. Iya. Gak tau dari helmnya atau gimana ya. Ini kenapa dibikin lebih kecil ya. Bener bener. Ya. Kalau dia pakai headscopnya ini. Steve Rogers. Proporsinya pas. Proporsinya ya tuh. Kalau pakai ini agak kecil lagi. Pas banget ya. Tuh kan ganteng nih. Gagak sekali nih. Sekarang aku mau coba ini. Ke kit base itu. Kit base. Kita coba di kit base ini ya. Oke. Wah ini hakiki banget ya. Bener sekali ya. Ini keren banget headscopnya. Ini kit base nya guys. Tuh. Mantap ya. Ini waktu lu apa nih bro. Waktu dia. Anu ya. Pemakamannya Tony Stark ya. Lepas ya. Aku inget tampilannya tuh. Dia seperti ini. Wah makanya tuh. Ganteng sekali nih ya. Ini pakai ini ya. Ganteng banget nih. Ganteng banget nih. Keren banget. Nah kalau. Setelah kita lihat begini. Kalau dipilih antara Civil War. Battling Fashion sama. Endgame nih. Apa jawabannya nih bro. Wih kayaknya gue harus endgame nih. Endgame ya. Endgame. Karena memang. Bener kata orang. Ya. Best headscop. Ya. Makanya aku tadi kan. Ngincer itu kan. Bener nggak bagus dia. Gitu loh. Ternyata. Luar biasa guys. Ini akward nya mungkin. Movie akurat. 90% lebih ya. Keren nih. Dan rambut nya dulu. Scopting nya bagus. Bagus. Rapi. Alami. Ya. Kalau yang versi-versi sebelumnya ini. Agak. Kurang ya. Kurang-kurang ini lah ya. Maksudnya rambut nya tuh kaku gitu ya. Ya kaku. Kayak. Kartun gitu ya. Dan ini hot test udah memperbaiki kan. Dulu waktu. Prototype nya kan belum begini. Hedgecup nya beda. Bener sekali. Dia menggunakan. Hedgecup yang masih. Dasarnya base nya ini gitu loh. Ya bener sekali. Untung diganti gitu. Kita nggak tau yang. Mungkin ada anu ya. Apa namanya. Masukan-masukan juga ya. Iya. Harus dirubah. Dan kalau dari segi artikulasi. Ya pada umumnya lah. Sama lah. Ini memang artikulasi untuk Captain America kurang begitu. Bisa leluasa. Tertama di lengan ya. Iya. Karena dia memang apa ya. Suit nya aja cuma segini nih. Nah. Segini. Suit nya tuh kaku banget. Apalagi bagian perut ini. Yes. Cuman. Ya nggak begitu banyak lah. Bener. Artikulasinya. Cuman. Pajang gini aja udah keren nih. Udah keren lah ya. Iya. Cuman. Sayangnya. Dia nggak bikin versi yang battle damage. Kayaknya lebih keren lagi. Yang ini ya. Iya sepatutnya dia ngeluarin yang. Waduh. Mungkin ada nanti hot toys exclusive mungkin. Yes. Karena si Thanos ini kan ada yang versi end game. Yang clean versi. Yang clean versi. Terus kemudian dia ngeluarin yang. Yang battle damage. Waduh. Itu ngeluarin lagi. Wais. Nah ini ngeluarin lagi. Iya. Auto PO kayaknya kan. Cuan. Cuan. Cuan lagi ya. Mungkin next video kita akan unboxing hot toys end game. Yes. End game ya. Thanos ya. Eh Thanos end game maksudnya. Thanos end game. Yang lengkap ya atributnya. Yang lengkap ya. Terus dia dapet pedang gitu ya. Iya. Itu keren banget. Itu videonya. Oke guys. Sekian videonya kali ini. Ingat subscribe nya. Bagian dulu. Subscribe dulu. Dan like nya guys ya. Share ke teman kalian. Yes. Oke. Sekian video kali ini. Salam bagian live mainan. See you in the next video. Bye bye. Bye bye.